Sekarang kita kongsi dulu, ucapkan selamat. This meeting is being recorded. Kita lihat di baris pertama, asli yecunye, karena ini bahasa Mandarin, asli, asli itu adalah guru. Guru yang membimbing kita hari ini, kita datang dengan tekad yang baik, bahwa aku ingin menerima astasila. Guru itu yang akan memberikan astasila kepadamu. Nah biasanya kalau untuk yang baru pertama kali, dia tidak boleh sendiri, dia harus ada guru yang memberikan astasila ini. Nah untuk kedua kalinya, dia boleh sendiri, di rumah, dimanapun dia berada. Jadi untuk pertama kali, dia harus melalui bimbingan seorang biku, seorang guru untuk memberikan astasila ini. Baru resmi, kalau tidak, enggak. Nah itu asli, cunye, guru. Du cu seng alohan. Cu itu banyak. Seng alohan, seng itu orang suci. Nah orang suci yang disini dimaksud adalah alohan. Alohan itu adalah arahat. Yang telah mencapai kesucian. Yang telah memutuskan rantai penderitaan, gilesa, dan kotoran batin. Nah itu arahat. Masihnya cengwe alohan. Kenapa disini disebutkan cu seng alohan? Kenapa disini disebut dengan para area suci, yaitu area arahat ini. Karena di zaman Buddha itu kita tahu, setiap orang yang ingin menerima astasila, yang suci ke pangkwan jai jai itu. Si itu itu. Jadi dulu di zaman Buddha, orang datang untuk menerima astasila, itu langsung dari bimbingan dari seorang arahat. Jadi satu lawan satu. Tidak seperti kita sekarang. itu adalah satu kelompok. Karena dulu di zaman Buddha itu, bimbingan arahat itu banyak. Bihak ada sangsui di zi. Pengikut Buddha yang tetap itu, dimanapun Buddha berada, itu ada 1255 orang. 1255 orang. Bihak ada sangsui di zi. Ada pengikut siswa yang tetap. Jadi ketika mereka menerima astasila, sangat sangat mudah. Jadi itu adalah, naik zi ming cun, naik zi ming cun, sampai kehidupan saya. Walaupun nanti kehidupan akan berakhir. Jadi di sini ada perbedaan, sopa kwan cai cil, kan ujipu iyang. Kalau menerima lima sila, itu bersifat permanen. Seumur hidup. Ta secongsen dek. Nah ufakai bian. Ta secongsen. Seumur hidup saya, saya berusaha untuk menjalankan lima sila. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak mengeluarkan tutur kata yang kasar, adu domba, bicara semperonok. Terus ketiga adalah, tidak melakukan perbuatan penyimpangan. Mabuk-mabukan. Itu lima. Itu permanen. Nah kalau astasila itu tidak permanen, dia cuma sehari semalam. Jadi bebas. Besoknya bebas gitu. Jadi beda dengan astasila, dengan pancasila. Ujipu ke pangkwan cai cil, itu cibie, jadi saya cek tifang. Bo siang. Ujipu ke zongsen dek. Pakkwan cai cil, iji iye, sehari semalam. Nah sehari semalam ini, apa yang harus saya lakukan, sehingga batin saya ini, pandangan saya jangan sampai salah. Kalau pandangan itu sudah salah, anda sisi siang, xie zi, xie jian dek. Tawi yingsi, anda nientho. Ketika pandangan itu sudah salah, maka dia akan mempengaruhi pikiran kita. Ketika pikiran itu terpengaruhi oleh kilesa, maka dia akan mempengaruhi ucapan kita. Dia akan mempengaruhi perbuatan kita, dan dia juga akan mempengaruhi penghidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sui, dari pandangan turun pikiran, pikiran jatuh turun, ucapan turun, perbuatan turun, ke penghidupan. Maka kata Buddha, jalan satu-satunya yang terbaik, yaitu konsentrasi, meditasi yang baik. Sekarang kita dengan, yaitu, nyen, zai jing bing hao. Nah, apa yang saya lakukan di satu hari ini, sehari semalam, pu sasen tidak membunuh, pu tuk tuk tidak mencuri, pu ying yu. Nah, pu ying yu di sini berbeda dengan sila, lima sila. Lima sila itu kita tidak melakukan penyimpangan, tetapi di sini, kita dalam satu hari itu, tidak melakukan hubungan suami istri. Jadi, biasanya, kalau ada orang ingin sopa kwan jai jie, menerima astasila itu, saya akan anjurkan, saya akan tanya, dia laukung sudah setuju belum? Dia ang, sudah setuju apa? Kalau belum, coba lulang konsultasi dulu deh. Atau misalnya, dia istrinya sudah setuju belum? Kalau enggak nanti sopa. Betul enggak? Eh, sopa ya, bisa berantem. Ya kan? Secara indera itu kan, manusia kan pasti ada itu. Suami ingin melakukan hubungan istri. Istri bilang menolak, eh tidak. Saya hari ini astasila. Kan nanti suaminya mikir yang enggak-enggak. Wah, ini gimana ini satu. Jadi, jangan sampai itu terjadi. Jadi, sehari semalam hari itu, kita tidak melakukan hubungan suami istri. Bu sui kuangwi. Bu sui kuangwi ini terbagi empat. Tidak berbuat dengan ucapan suka berbohong, menipu orang, dengan kebohongan. Tidak mengucapkan tutur kata yang kasar, untuk menyakitkan orang. Tidak melakukan ucapan yang bersifat mengadu domba, sehingga kehancuran dan ketidakharmoni manusia. Dan keempat, tidak bicara yang sembrono. Ini tiga-empat kelompok. Fen wei si taleng. Nah, dalam hari ini, kita menjalankan astasila, kita tidak melakukan pelanggaran itu. Makanya, orang mengatakan, so, pak ceget, ta'afo chi, so, pak kuan cai je, se'uam meh de li siang. Kita, pretret nyen for satu hari, ditambah dengan, menjalankan astasila. Itu adalah good idea. Ide yang sangat cemerlang. Nyen for, nyen for, nyen for, nyen for, nyen for, nyen for. Kalau kita dengan konsentrasi, kita melatih diri dengan pendarasan, dengan baik, mana ada waktu kita untuk berbicara yang sembrono. Berbicara yang suka menipu orang, berbicara sesuatu yang bisa menyakitkan orang. Karena omongnya nyen for. Sehari, lewat, selesai. Bu in zu jo, tidak mabuk-mabukkan. Bu ke u jo ye, siang man tu chai. Ini adalah tambahan tiga. Bu ke u, bu ke tidak menyanyi, bernyanyi, karaoke. Biasa kan kita suka karaoke. U, tia'u, dan sa, jo ye, sama. Dengarin musik-musik, siang, minyak wangi, tu chai, kosmetik. Jadi hari itu, kalau bisa dihindari, kalau kita sudah mau pakan saja, maksud kita masih harus sedikit lagi. Dan-dan lagi, segala macam. Aku sang kua, nih. Mau kasih lihat siapa? Kosu kua. Mau kasih lihat su, asu kua, u, abu masih kua. Tidak perlu. Buddha juga tidak butuh itu. Putu kau kua, tak kua. Jadi tidak tidur dengan ranjang yang bisa mendatangkan sebuah nafsu. Indra yang halus, yang besar, yang bisa mendatangkan eko. Itu nanti akan dijelaskan. Bufi, si, si. Tidak makan lewat dari tengah hari. Itu nanti dihitung. Womoja, moja ini adalah diri kita. Anda boleh menyebut namamu, Anda boleh menyebut miau in. Karena kita adalah praktisi sukawati. Kita bisa menyebut su, kita bisa menyebut miau in. Ia, iya, sehari, semalam, bahwa saya, nama, amat, sehusi, julianti, abing, bahwa hari ini, sehari semalam, saya tidak melakukan pelanggaran apa yang sudah ditentapkan oleh Buddha dengan delapan sila itu. Nah, disitu, bu, fe, si, si. Nah, jika pakuan saya jih, ada juti, saya nanti, nah. Astasilah ini, salah satu silah penting dari delapan silah itu adalah kita lihat, bu, fe, si, si. Bu, fe, si, si. Bu, fe, si, si itu artinya lewat siang kita sudah tidak boleh makan. Kira-kira jam berapa suhu. Kita lihat ya, disini ada satu namanya Samiliyijing. Salah satu sutta sami tentang silah sama nerah. Disitu dikatakan Buddha berkata kepada bodhisattva bernama hui fa. Waktu makan ada empat. Waktu makan ada empat. Pagi saat makan para dewa. Jadi, 早上吃的是 天, 天上的这些 人天, hufa, long天, para dewa. Siang itu saat makan sesuai dama. Sesuai dama ini maksud itu adalah saat makan para Buddha dan para bodhisattva. Nah, kalau sore waktu itu saatnya makan para hewan. Malam itu adalah saat makan preta. Preta itu alam. Alam rendah. Alam setan. Maka, dianjurkanlah bahwa ketika kita menjalankan astrasila, itu paling lambat itu jam 12. Seedian. Seedian. Seedian iho, saya tidak makan lagi. Seedian iho, Ini adalah kasih sayang dari Buddha sendiri. Kasih sayang dari Buddha. Agar kita jangan kelak telahir di alam, alam rendah. Seperti alam binatang, alam setan kelabaran. Karena pagi, makan yang baik, itu adalah saat makan para dewa. Siang saatnya makan yang baik, itu para bodhisattva, para Buddha. Jadi, malam tidak makan lagi. Kecuali, kalau orang punya lambung yang tidak baik, penyakit yang harus memakan obat-obatan. Harus dengan cara apa? misalnya meminum jus akar teratai. Makanan yang tidak boleh buah di atas gumpalan tangan. Itu di jus, ampasnya dibuang, Anda boleh meminumnya. Madu juga boleh. Mentega, susu, tidak boleh. Lewat dari itu, Anda boleh meminumnya. Tidak boleh. Tidak boleh. kalau senti yang lebih baik, sehat yang memiliki fisik, yang sehat itu, kalau bisa, dianjurkan, tidak usah. Cukup minum apa? Madu, air putih. Yang lain dari itu, jen yang punya. Jadi, satu sisi, kalau saya bilang, foto, banyak sekarang penelitian, itu sudah keluar. Banyak orang yang mengalami sakit-sakit parah. Sakit parah itu misalnya kanker, tumor. Sesuatu misalnya, jantung tersumbat, peredaran darah tidak lancar, kolesterol tinggi, penyakit diabetes, lefer, banyak lagi ginjal. Hentuh, dari mana yang di sini, dari kami, dari kami, dari kami, makan pada tidak pola hidup yang sehat. Di situ. Jadi, malam putih, sebenarnya, dari senti, adalah, yang paling mudah. Sebenarnya, kalau Anda tidak makan seminggu, mungkin awal-awalnya, tidak bisa adaptasi. Setelah seminggu kemudian, Anda akan merasa, enak dan nyaman. Kenapa? Kalau menurut, dia sudah harus istirahat. Sekarang, kita dipaksa dia kerja. Malam jam tujuh makan, jam lapan makan, jam sembilan makan, jam sepuluh, jam sebelas, jam belablas, xiaoye lagi kan. Kan dari Taipei, Taiwan, itu namanya, siye xiao, kan orang bilang, tengah malam. Itu makin malam, makin tengah malam, makin ramai. Anda coba lihat sekarang, di mana-mana semua, bisnis apa yang sekarang, paling banyak, membuka restoran. Yang paling ramai makan, di malam hari, atau di pagi hari? Di malam hari. Paling banyak kan. Mengutamakan, makanan yang enak dan lezat. Pingkang, makanan-makanan yang enak, pasti tidak sehat. Makan yang tidak enak itu, justru tidak disukai, bahkan sebaliknya, itu yang paling sehat. Jentansi. Jadi, di sini kan, sebenarnya, ide ini sangat baik. Jadi, satu sisi, kita bisa memutuskan rantai, untuk tidak melakukan, perbuatan, perbuatan yang bodoh. Nah, itu salah satu, satu cita, satu cita di situ. Nah, sekarang kita membicarakan tentang, yaitu, apa namanya, sopa kwancai cita kongde. Ya, sopa kwancai cita kongde. Di dalam, sa'i jingah, sehari semalam, atau sutra, samyuk tawadana. Di situ dikatakan, sehari semalam, ketika orang itu, menjalankan astasila, nengkosots, sejaga kwancai cita, maka dia akan membuahkan, kecukupan makanan, dan pakaian selama, enam ratus ribu kelahiran. Justus so, ni sooci, pa kwancai cita, iju, iye, ni nengkou horda, liuus shi wan si, i shi wu yu. Enam ratus, ribu, kelahiran. Anda, akan, tidak akan kekurangan, sandang dan pangan. Artinya, kebajikan ini akan membawamu, nanti kelak terlahir sebagai manusia, Anda tidak akan dilahirkan, di keluarga yang susah. Keluarga yang hidradina, keluarga yang kekurangan, sandang pangan. Anda tidak akan kekurangan di situ. Nih siang, ni siang, so itian de pa kwancai cita, yu, cemeta, tak kongta. Iman, wese, mokus soh, no. Kenapa tidak mau? Makanya, uyara kita, kosambi, setiap bulan itu, memberikan kesempatan, kepada umat, untuk datang, menerima astasila itu, dengan baik dan benar. Sekau ke cepat. Diu, zai, enam hari yang baik, pilihlah satu hari. Dipilih untuk satu bulan. Kalau ada yang bisa kuat, setiap hari, setiap hari. Ada yang gak bisa, sebulan sekali. Ada yang bisa, seminggu sekali. Ada yang bisa, dua minggu sekali. Ada yang bisa, sepuluh hari sekali. Dua puluh hari sekali. Tiga puluh hari sekali. Tergantung, saat yang tepat. memberikan, bagaimana untuk keadaan format, Anda ingin 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 ini? Nih. M Wolf Сокол, satu bulan waktu yang kamu lalui, satu hari yang kamu korbankan, untuk menjalankan astasila. Nih. H telly, ваш jahat, masa yang saya ingin ingin pregunta, akan, 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 sejarah atau hal bisa yang diberikan. Artinya, satu hari, pengorbananmu akan mempunyai astasilah, dengan baik dan benar itu. Pengorbananmu itu tidak akan, sia-sia. Karena pengorbanan waktumu itu akan mendatangkan sebuah karma baik yang akan menjadi bekalmu nanti di kemudian hari. Lalu orang tidak memiliki cukup akan karma baik apapun dalam hidupnya banyak kendala-kendala itu akan muncul. Jadi disini dikatakan dengan sangat baik sekali. 六十万事 一十五 yu 我们要去哪里 terdapat这样大的福报呢? 你要去哪里 terdapat? Anda mau kemana dapat? 你天天做善事 setiap hari kamu berdana makanan kepada Bikku baik. Anda berdana mendukung kebutuhan Sanggah baik. Anda mendukung perkembangan agama Buddha. Baik. alangkah lebih baik lagi satu hari, sehari, semalam dinenggu fa yun menjalankan astasila ini dengan baik. Dalam latihan itu pasti ada kekurangan. Gak apa-apa. 你只有有这个愿 asalkan ada niat maka niat itu akan membawa nanti karma baik itu terus berbuah. Sampai waktu kamu tidur tidak melakukan apa-apa nanti karma baik terus berkembang. jika你在睡觉 的时候 那个 那个 福报 一直在 一直在 faya ya. hari ini benar-benar latihan lo me ugal-ugalan asal-asalan selesai keluar dari sini kalau eh me kongwe fangcingi disitu jangan bicara diem aja nianfo itu lebih baik. Kenapa? Supaya jangan mengganggu nane pikiran itu. Sila itu kan tujuannya kan untuk menjaga nane nane batin. Jangan sampai batin itu terpengaruhi oleh kilesa. Nah selain sila itu kita perkuat dengan nianfo terus kita nianfo jangan nanti keluar dari pintu nanti malam habis ini kita gmana nantun makan adabiri tayinu nanti sihari entabiri mai lapisan LP fangshia b你在ativos tșin放 di sini nampak dakika fungid 。 S affected kebajikan itu baru benar-benar kita rasakan jadi kalau kita hari ini asal-asalan hanya secara formalitas saja, pokoknya kebajikannya besar, sudah selesai, dijalankan enggak? tidak agama Buddha itu lebih menoptimalkan tentang praktik daripada teori karena apa? dia baru bisa masuk ke dalam sanhubari ada ninfo tanpa tekad ada meditasi tanpa tekad apapun yang kita pelajari itu dia tidak bisa masuk ke dalam sini ke sanhubari kita, maka tekad itu penting setiap bodhisattva menjalankan tugasnya dia tertawa harus dia memperkuai tekad dulu kalau tidak, dia akan susah payah dia akan bisa mundur nah,我们的愿一定要 成 愿一定要 真 你才能够 达到我们 想要的 你才能够达到我们 想要的 想要的 往生西方 sampai di sana andai kata pun Amit Hobo menerima kita yang lain belum tentu bisa menerima kita ini不是好人 所以 如果你要念佛 你要往生西方 首先你要先把人做好 人做好的根本 就是在这个这里 Anda ingin menjadi manusia yang unggul manusia yang berkualitas maka pertama-tama kita harus melakukan apa menjaga moralitas menjaga etik sehingga ketika kita念佛 kita baru bisa connect dengan Amit Hobo kalau enggak mana bisa ya kan satu sisi koca ini Amit Hobo sim honey pie ya enggak bisa kayak suhu kan suhu satu satu kekurangannya apa pici semua punya kekurangan satu kelemahan adalah apa ya emosional saya semua itu好 juga不好 tapi如果不改的话 将来是往生不了 不然 memang往生 将来会下地域的 jadi kilesa seperti ini suka huapiki dikit-dikit marah amarah dan memiliki kebencian jangankan bilang menitis di tanah suci sukawati untuk terlahir sebagai manusia belum tentu bisa dapat dan kemungkinan besar kilesa itu akan membawa penderitaan dan terlahir di alam penderitaan juga maka hati-hati loh kenapa karena karena kilesa banyak kotoran batin kita banyak kekurangan kita banyak saya sering mengatakan sehari kita masih umat awam maka kita tidak luput dari kekurangan bagaimana mengendalikan mengurangi kekurangan itu hanya melalui latihan baru bisa membantu mengurangi kilesa kenapa sio zeng sio zeng sio zeng memperbaiki sio zeng memperbaiki sio zeng berlaku dan sikap oleh karena itu saudara-saudara sedarma ini karena waktu sangat singkat tetapi inti sarinya secara garis besar saya telah mengatakan asalkan dengan niat yang baik apapun yang kita lakukan pada akhirnya kita akan merasakan kebahagiaan tidak ada yang kegagalan saya yakin itu dia merealisasikan tanah murni susisukawati dia dengan batinnya dengan niatnya jadi yang hari ini kita juga sama hari ini kita kumpul disini waktu seperti emas kalau kita lalui dengan tidak yang bermanfaat maka sangat disayangkan maka oleh karena itu ya saya harap kalian ya yang menerima astasila dan kita menerima retret nyenfo ini tolonglah dijalankan dengan baik baik sehingga karma baik itu dihasilkan menjadi lebih baik oh jadi ada orang yang menghasilkan karma baik yang besar dengan ada orang menghasilkan karma baik yang sedang dan kecil itu tergantung nane niat nane dekat nah disini ya kami bisa menjelaskan bahwa nanti ya yang paling penting adalah setelah jam 12 dihancurkan kalau bisa tidak makan nah sama dan anda coba ya kalau astasila itu rasanya enak kemarin sebuna dibawa umat ya pergi lihat tanah diajak makan malam ada umat bilang sebu saya seminggu itu malam gak makan itu rasanya enak dan enak sekarang makan enak lebih enak makan atau lebih enak gak makan dia bilang apa sama-sama semua itu namanya batin yang suka tergoya ya sudah seminggu gak makan rasanya enak ketika diajak makan gak kuat godaan imannya sehingga imannya harus tergoda jadi sebenarnya bisa dipertanungkan itu lebih baik sekarang orang bilang kita di dunia sekarang ini tidak dibutuhkan apa-apa yang penting ada jingkang ke senti ada memiliki fisik yang sehat maka fisik yang sehat harus ada batin yang sehat batin yang sehat harus punya bijakan yang sehat bijakan itu disebut dengan pandangan yang benar pandangan benar yang ada apa ya delapan sila ini sisi tajia karena waktu ya kita sambung di di lain kali kita akan menjelaskan manfaat dari kita menjalankan astasila itu sisi tajia amin tovo amin